Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dimanapun berada, shalom berkah dalem. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam perenungan singkat kisah Santo Theodorikus. Theodorik of Mondor, Santo Theodorikus atau Tiri, lahir di Menang Kaun dekat Reims, Perancis Selatan pada pertengahan abad ke-5. Ketika menanjak dewasa, ia dipaksa mengamini seorang gadis yang disenangi oleh keluarganya. Theodorikus karena rasa rupertnya yang tinggi kepada orang tuanya, mengikuti saja keinginan mereka.